Pemirsa ASDP Cabang Merak memastikan akan membantu para pengguna jasa yang mengalami keterlambatan masuk pelabuhan akibat terjadi kemacetan. Pasalnya sempat terjadi penumpukan kendaraan disebabkan faktor cuaca, sehingga banyak penumpang yang tiketnya hangus. Pihak Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau ASDP Cabang Merak memastikan akan membantu calon penumpang yang tiketnya hangus akibat penumpukan kendaraan di area pelabuhan yang disebabkan faktor cuaca buruk selama masa libur natal dan tahun baru. General Manager ASDP Cabang Merak, Lutfi Pratama menjelaskan, dalam kondisi darurat yang mengakibatkan terlambatnya kendaraan penumpang masuk ke pelabuhan atau kendaraan tertahan di titik penyangga, ASDP Cabang Merak akan mendata para pengguna jasa agar tetap bisa menyeberang. Untuk mencegah terjadinya penumpukan di area pintu masuk pelabuhan, pihak kepolisian menyiagakan sekitar 1.600 personil gabungan di sepanjang jalur pelabuhan merak untuk memprioritaskan kendaraan yang akan masuk ke pelabuhan. Sebelumnya pada 22 Desember lalu, arus kendaraan penumpang yang masuk ke pelabuhan mengalami keterlambatan akibat kondisi cuaca buruk di tengah meningkatnya volume kendaraan penumpang yang hendak menyeberang. Terima kasih telah menonton!